Chapter 61, Dua Kolonel Tahun ajaran baru dimulai di Akademi Heaven Luo, Cabang Siluo. Pagi-pagi sekali, mobil terbang panduan jiwa dengan berbagai warna berkumpul di gedung akademi, bahkan jarang terjadi kemacetan lalu lintas. Delapan bulan berpisah dengan keluarganya tidak sia-sia karena lansiau dipromosikan karena penampilannya yang luar biasa selama eksplorasi antar bintang. Meskipun tidak ada perubahan pada tugasnya, jelas bahwa kemungkinan besar dia akan pindah. Menurut lansiau, ada kemungkinan besar dia akan dipindahkan ke pusat penelitian tingkat tinggi di Heaven Luo City. Yang berarti bahwa mereka mungkin perlu pindah dari kota Ziluo ke kota surga Luo. Bahkan Nan Cheng berpikir bahwa ini adalah kebetulan karena dia segera teringat bahwa Heaven Luo Academy akan menerima siswa untuk kelas elit junior. Ini berarti bahwa mereka akan tetap pergi ke kota Luo surga jika lansuanyu masuk ke kelas elit junior. Oleh karena itu, Nan Cheng mengomel pada lansuanyu berulang kali sebelum sekolah hari ini. Terkadang sulit untuk tidak percaya pada keberuntungan. Lansiau dipromosikan dan jika lansuanyu masuk ke kelas elit junior, itu akan menjadi peningkatan yang cukup untuk seluruh keluarga mereka. Baiklah, masuklah. Lansiau tersenyum ketika dia melihat putranya memasuki sekolah. Kelas 2, putraku juga tumbuh jauh lebih tinggi. Petik 1, petik 1, selamat tinggal, ayah. Lansuanyu melambai ke arah lansiau dengan senyum lebar. Sudah lama sekali sejak ayahnya mengirimnya ke sekolah. Selamat tinggal. Lansiau tersenyum dan mengangguk. Saat dia hendak berbalik dan pergi, dia melihat sosok yang dikenalnya. Ye Feng masih mengenakan seragamnya saat dia berjalan dengan Ye Lingtong dengan ekspresi dingin. Lansiau menegakkan tubuh secara naluriah tetapi dia segera menyadari bahwa sebenarnya ada bintang yang lebih rendah ditanda pangkat Ye Feng. Dia melihat dua garis dan tiga bintang, sama seperti dia, mereka berdua adalah kolonel. Tuan, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, kata Lansiau sambil menyapanya. Ye Feng yang tampak jauh lebih kuyuh darinya menghela nafas. Saya bukan lagi perwira senior, saya telah dipindahkan ke pos lain tetapi saya harus memberi selamat kepada Anda, Anda telah dipromosikan. Karena dia adalah seorang kolonel senior pada awalnya, dia tahu betapa sulitnya untuk dipromosikan di militer. Ayah, aku pergi. Ye Lingtong berkata kepada Ye Feng segera karena dia jelas melihat punggung Lansuanyu di kerumunan. Lanjutkan, Ye Feng mengusap kepala putrinya. Keduanya menyaksikan anak-anak mereka masuk ke akademi. Lansiau lalu berkata, Tuan, apa yang terjadi? Bolehkah saya bertanya? Petik 2 Sama seperti betapa sulitnya untuk dipromosikan, juga sulit untuk diturunkan. Seseorang harus berusaha keras untuk dipromosikan tetapi begitu Anda dipromosikan, itu akan menjadi hal yang sangat besar. Ye Feng tersenyum pahit. Aku baik-baik saja dan jika kamu baik-baik saja, mungkin kita bisa pergi untuk minum kopi. Lan Xiao menanggapi dengan anggukan. Tentu, itu akan menjadi kesenangan saya. Petik 2 Pria di depannya adalah delapan spirit rings duolo dan juga, dia adalah spirit duolo pertempuran utama. Lan Xiao jelas tidak bisa membandingkan statusnya di militer dengannya. Keduanya keluar dari akademi, menyetujui suatu tempat dan mengendarai mobil masing-masing ke kafe terdekat. Pak, jangan panggil aku pak lagi, panggil saja aku dengan namaku. Baiklah, saudara Ye Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Lan Xiao bertanya dengan ragu. Ye Feng tersenyum pahit dan berkata, kamu seharusnya sudah mendengar tentang tragedi di gedung horizon. Orang yang bertanggung jawab menangkap penjahat adalah saya dan seluruh rencana digagalkan, kita jatuh ke dalam perangkap kota dosa. Meskipun orang kuat tertentu mencegat dan tidak membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, ratusan nyawa hilang. Sebagai komandan operasi ini, saya tidak punya pilihan, itu adalah tanggung jawab yang tidak bisa saya serahkan. Petik 2 Lan Xiao mengerutkan alisnya, tapi bisa mencapai posisi ini di usia yang sangat muda, kamu pasti telah memberikan kontribusi heroik untuk federasi. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Ye Feng mengangkat tangannya dan memotongnya. Ini sudah merupakan hasil terbaik, militer melindungi saya. Jika tidak, saya akan berada di pengadilan militer. Juga bagus untuk bersembunyi selama beberapa tahun. Saya siap untuk berkultivasi dan melihat apakah saya bisa menembus level berjudul Douluo. Jika saya bisa, segalanya akan berbeda. Petik 2 Lan Xiao dengan cepat mengangguk dan menjawab, kesialan mungkin merupakan berkah yang sebenarnya. Ye Feng menyesap kopinya dan matanya berbinar. Tapi Suanyu mu luar biasa ah. Dia mengalahkan Ling Tong sekali lagi di semester sebelumnya. Anak ini memiliki roh kembar, kan? Petik 2 Lan Xiao gemetar di dalam hatinya dan tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak perlu menyangkal, sebenarnya bagus untuk memiliki skill bawaan. Saya telah memanfaatkan otoritas saya untuk meninjau pertandingan itu. Jika saya tidak salah, mutasi Blue Silver Grace di kedua tangannya berbeda. Itulah sebabnya Ling Tong akan kalah telak. Saya telah sibuk menangani pekerjaan saya sebelumnya dan tidak punya waktu untuk mencari Anda. Sempurna aku melihatmu hari ini, saya ingin berbicara dengan Anda tentang Suanyu. Dia mengikuti. Maksud kamu apa? Lan Xiao tidak mengakui atau menyangkal apapun karena menyangkal berlebihan di depan seseorang yang cerdas akan terlalu mencurigakan. Anak ini diberkahi dengan anugerah yang tidak biasa dan harus dirawat dengan baik agar dia tidak menolak. Sejujurnya, saya telah memperhatikannya sejak dia membuat keterampilan roh Ling Tong tidak efektif. Roh Naga Langit Ling Tong mungkin bukan roh tipe naga terkuat tapi masih dalam kategori naga sungguhan. Saudara Lan Xiao, kamu meneliti makhluk roh kuno jadi kamu harus tahu betul seberapa kuat roh tipe naga di antara roh-roh lain. Mereka pasti memiliki level tertinggi. Jadi, apa yang terjadi dengan Suanyu terbukti dengan sendirinya? Roh mutannya terkait dengan naga, bahkan roh tipe naga level tinggi, atau mungkin roh kuat lainnya? Itu mungkin tidak dikembangkan sekarang tapi aura roh itu tidak bisa dipalsukan. Saya telah menanyakan Ling Tong secara detail beberapa kali sebelumnya tentang pertandingannya dengan Suanyu dan saya hampir dapat memastikan bahwa mutasi rohnya relatif luar biasa. Karena putra Anda memiliki bakat seperti itu, bagaimana Anda bisa mengabaikannya begitu saja? Petik 2. Lan Xiao kemudian berkata, Aku tidak akan mengabaikannya. Setelah sekolah dibuka kembali, mereka akan mencoba kelas elit junior Akademi Heaven Luo. Aku tidak yakin apakah mereka akan bisa masuk. Petik 2. Ada makna yang dalam di mata Ye Feng saat dia menjawab, Sebenarnya, ada cara lain. Tidak perlu pergi ke rute Akademi Master Roh ini. Jika Anda setuju, saya dapat membantunya memasuki sistem militer dan mendidiknya di sekolah militer. Arah perkembangannya bahkan bisa menuju Kuil Dewa Perang. Petik 2. Kuil Dewa Perang. Mendengar tiga kata ini, Lan Xiao bergidik. Dia jelas tahu betapa kuatnya itu. Kuil Dewa Perang berada di bawah kendali langsung federasi tetapi juga merupakan bagian dari militer. Itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang terkuat militer. Siapapun yang bisa disebut Dewa Perang memiliki peran penting dalam militer dan setidaknya akan memiliki pangkat jenderal utama. Tapi itu sangat menantang untuk menjadi Dewa Perang. Menurut aturan Kuil Dewa Perang, paling banyak hanya ada 18 Dewa Perang tetapi mungkin ada banyak Dewa Perang Cadangan. Untuk menjadi Dewa Perang sejati, Dewa Perang Cadangan harus menantang dan mengalahkan Dewa Perang saat ini. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi jika seseorang berhasil, dia akan berada di jalan tinggi menuju kesuksesan. Sistem Kuil Dewa Perang adalah jalan pintas ke militer. Ye Feng mengangguk. Benar, menurutku Suanyu memiliki potensi ini. Lingtong mungkin tidak, tapi dia harus punya kesempatan. Saudara Lan Xiao, tidak, terima kasih. Lan Xiao menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. En, Ye Feng tidak menyangka dia akan menolak begitu cepat. Lan Xiao kemudian berkata, jika dia memasuki sistem militer, ini berarti anak ini akan meninggalkan kita. Ibunya dan aku tidak tega membiarkannya pergi jadi kami akan membiarkannya melalui jalur akademi biasa. Petik 2. Jika Anda tidak membiarkan seekor elang muda terbang bebas, bagaimana ia akan melebarkan sayapnya dan terbang. Kakak Lan Xiao, kau tidak bisa begitu picik, kan? Ye Feng mengerutkan alisnya. Lan Xiao menghela nafas, bukannya aku rabun tapi setelah berpisah beberapa lama, aku belajar betapa menyakitkan hal itu. Saya baru-baru ini berpartisipasi dalam eksplorasi antar bintang dan pergi selama 8 bulan. Saya tidak dapat memberi tahu Anda apa yang kami lakukan tetapi 8 bulan ini telah menyiksa bagi saya, baik untuk ibu maupun anak. Bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari kebersamaan keluarga. Petik 2. Ye Feng tidak berpikir bahwa dia akan mengatakan ini tetapi dia secara naluriah mengingat hari-hari ketika dia dimasukkan ke dalam kurungan dan yang dia pikirkan hanyalah istri dan putrinya. Baiklah, cari aku kapan saja jika kamu berubah pikiran. Dia menghela nafas dan setelah itu, dia berdiri dan berjalan pergi tanpa berbelit-belit. Chapter 62, Guru, dia menyentuh saya. Lan Xiao tidak terburu-buru untuk pergi jadi dia terus duduk di sana dengan kopinya. Bagaimana dia bisa membiarkan Lan Suanyu bergabung dengan militer? Apa yang akan terjadi jika dia melakukannya? Pertama, untuk bergabung dengan militer, seseorang harus melalui pemeriksaan latar belakang keluarga dan latar belakang pribadi yang ketat. Dan bagaimana Lan Suanyu lahir? Bisakah dia melewati investigasi? Jawabannya pasti, tidak. Dia menemukan seseorang untuk memalsukan catatan kelahiran Lan Suanyu. Ini adalah anak yang lahir dari telur. Oleh karena itu, dia tidak akan mengizinkan Lan Suanyu untuk bergabung dengan militer apapun yang terjadi. Dia hanya ingin putranya sehat dan aman sekarang dan itu sudah cukup. Lan Suanyu. Mendengar suara ini datang dari belakangnya, Lan Suanyu bahkan tidak melambat dan wajahnya jatuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu punya sopan santun? Aku menelponmu. Ye Lingtong mengejarnya dalam beberapa langkah. Mendengarkan ketidaksenangan dalam nadanya, Lan Suanyu berkata dengan marah, Sudah cukup, ya. Kamu dari kelas 1 dan aku dari kelas 2, kenapa kamu terus mencari masalah denganku, ya. Apakah saya sangat mudah untuk dibully? Petik 2. Ye Lingtong jengkel. Apakah kamu begitu membenciku? Lan Suanyu berhenti di tengah jalan dan menatapnya. Jika aku mengganggumu setiap kali aku melihatmu, apakah kau akan membenciku? Kamu seperti itu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Ye Lingtong tercengang dengan apa yang dia katakan tetapi itu berubah menjadi sangat cepat dan dia berteriak di punggungnya. Aku mengganggumu. Yang terluka setiap kali adalah aku. Bagaimana saya menggertak Anda? Apakah kamu tidak tahu malu? Lan Suanyu? Tunggu saja. Sampai ketemu di kelas elit junior. Petik 2. Lan Suanyu sedikit murung. Begitulah cara setiap kali dia bertemu Ye Lingtong tetapi sekolahnya hanya begitu besar dan hanya ada beberapa kelas untuk siswa. Kelas 1 tidak mudah menghindarinya. Beberapa bulan itu, ketika dia tidak ada, sangat damai dan dia tidak mengalami banyak kesulitan. Dia tidak takut pada Ye Lingtong tetapi dia hanya merasa bahwa dia merepotkan. Kiyu Yuksin tiba lebih awal dan senyuman alami muncul di wajahnya ketika dia melihat Lan Suanyu. Selamat pagi, Guru Kiyu. Lan Suanyu menyapanya dengan hormat. Kiyu Yuksin lalu berkata, bagaimana persiapanmu selama istirahat? Lan Suanyu tersenyum. Itu cukup bagus. Guru Kiyu, saya sudah peringkat 14. Bagus, bagus. Roh Lan Suanyu tidak naik peringkat dengan sangat cepat dan relatif lebih lambat dari tubuh roh penuh bawaan orang lain. Tapi setidaknya itu menjadi lebih baik. Ini adalah pertanda baik. Selain itu, kualitas keseluruhan anak ini tidak dapat diukur hanya dengan kekuatan rohnya. Kamu tidak harus menghadiri upacara tahun ajaran baru nanti. Penguji dari Heaven Luo Academy akan datang hari ini dan aku akan membawamu ke sini nanti. Petik 2 Oh, baiklah. Lan Suanyu setuju. Dia tidak gugup. Itu hanya penilaian dan dia cukup percaya diri. Jika dia tidak memiliki Guru Nana, kejadian di gedung horizon itu pasti akan membayangi hatinya, bahkan bisa membuatnya takut. Gurunya muncul pada waktu yang tepat dan tidak hanya dia menyelamatkan ibu dan putranya, dia juga meninggalkan kesan yang tak terhapuskan padanya. Terutama adegan ketika dia mengalahkan kapal perang yang tertanam dalam di kepalanya. Dia akan selalu berpikir, saya adalah murid Guru Nana. Dia sangat kuat dan saya akan menjadi sangat kuat juga. Petik 1 Karenanya, dia tidak pengecut tetapi dia sekarang jauh lebih percaya diri. Apalagi kepercayaan diri datang dari kerja keras. Dia merasa bahwa mungkin tidak ada teman sekelas lain yang bekerja lebih keras daripada yang dia lakukan selama liburan. Segera, semua siswa tiba dan upacara tahun ajaran baru dimulai. Kiyu Yuksin melambai padanya dan membawanya keluar dari kelas. Saat dia meninggalkan ruang kelas, Lan Suanyu melihat Ye Lingtong yang membeku. Tanpa ragu Ye Lingtong keluar untuk mewakili kelas 1. Keduanya melakukan kontak mata dan memalingkan muka pada saat bersamaan. Gong Yinghao dan Kiyu Yuksin keduanya saling memandang. Kiyu Yuksin tersenyum lebar sementara Gong Yinghao memiliki alis rajutan. Dia masih memiliki bayangan di hatinya setelah Lan Suanyu mengalahkan Ye Lingtong sebelumnya. Jika Ye Lingtong luar biasa, maka Lan Suanyu ini agak jahat. Dari penampilannya, dia seharusnya tidak lebih kuat dari Ye Lingtong. Tetapi Ye Lingtong selalu dikalahkan olehnya dan Gong Yinghao sangat yakin bahwa dia tidak menarik pukulannya. Guru Kiyu Gong Yinghao menyapa Kiyu Yuksin. Guru Gong? Jawab Kiyu Yuksin sambil tersenyum. Bolehkah kita? Gong Yinghao memberi isyarat. Tentu. Kedua guru berjalan ke depan sementara Lan Suanyu dan Ye Lingtong mengikuti di belakang. Kamu adalah daging mati. Ye Lingtong tidak mengatakannya dengan keras karena dia hanya mengucapkan kata-kata untuk mengancam Lan Suanyu. Lan Suanyu mengerutkan bibirnya dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Ye Lingtong merasakan tangannya gatal setiap kali dia melihat pria ini dan dia akan mengulurkan tangan untuk meraihnya tetapi Lan Suanyu menggerakkan kakinya sedikit dan menghindarinya. Guru Kiyu Ye Lingtong menyentuh saya. Lan Suanyu tiba-tiba berteriak. Kiyu Yuksin dan Gong Yinghao melihat ke belakang dengan kaget dan melihat bahwa tangan Ye Lingtong masih di udara saat Lan Suanyu memandang Kiyu Yuksin dengan wajah sedih. Gong Yinghao tidak dapat menahannya dan berkata, Lingtong, apa yang kamu lakukan? Guru Gong, saya, Ye Lingtong ingin menjelaskan tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa karena faktanya dia benar-benar ingin menangkapnya. Namun, pria ini benar-benar memberi tahu guru. Apakah dia tidak tahu malu? Kiyu Yuksin menoleh ke Lan Suanyu dan berkata, Biarkan dia menyentuhmu kalau begitu, bukan masalah besar, kamu laki-laki, apa yang kamu takuti? Jangan membuat keributan. Meskipun ini yang dia katakan, dia menarik Lan Suanyu ke sisinya dan terus berjalan dengan tangan melingkari bahunya. Ye Lingtong hampir menangis. Mulut Gong Yinghao berkedut dan dia benar-benar ingin berteriak. Kiyu Yuksin, aku akan pergi bersamamu. Memotong daging dengan pisau tumpul paling menyakitkan. Dia belum pernah memenangkan pertandingan antara dua kelas sejak Lan Suanyu tiba. Ruang olahraga. Gimnasium sekolah sangat luas dan tribun dapat menampung 2.000 penonton pada saat yang bersamaan. Gimnasium di sekolah roh berbeda dari sekolah biasa. Ada perangkat bimbingan jiwa pertahanan khusus di tengah gimnasium dan itu mirip dengan panggung seni bela diri. Ia juga memiliki berbagai jenis peralatan dan penerangan. Secara umum, pertandingan pertarungan yang sebenarnya, terutama untuk siswa di kelas yang lebih tinggi, akan diadakan di sini. Dan saat ini, sudah ada lebih dari selusin perangkat yang ditempatkan di satu sisi gimnasium dan beberapa orang masih sibuk. Selain Qiyu Yuksin dan Gong Yinghao, ada beberapa guru yang membawa siswanya sendiri ke sana. Sisanya adalah siswa kelas 3 kecuali Lan Suanyu dan Ye Lingtong yang duduk di kelas 2. Cabang Ziluo mengizinkan 10 orang untuk mendaftar ke kelas elit junior tetapi ini tidak berarti bahwa 10 orang akan terdaftar, itu masih akan bergantung pada kemampuan mereka. Jadi setelah sekolah berdiskusi, dengan sendirinya mereka akan memilih calon yang memiliki kualitas batin yang tinggi dan yang berpengetahuan luas. Awalnya, mereka berencana hanya memilih siswa kelas 3, Qiyu Yuksin dan Gong Yinghao yang membela Lan Suanyu dan Ye Lingtong sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam penilaian ini. Usia jelas merupakan keuntungan, tetapi pada saat yang sama, bakat tetap penting. Selanjutnya, Lan Suanyu berusia 8 tahun, seusia dengan siswa kelas 3. Dia tidak memiliki keuntungan dalam aspek ini tetapi Qiyu Yuksin masih sangat percaya diri padanya. Mengesampingkan yang lainnya, Suanyu kami sangat tampan. Kesan pertama adalah yang terkuat dan itu sudah menjadi kemenangan bagi kami. Petik 1. Seorang pria parubaya dengan senyuman berjalan ke depan dan berkata kepada semua guru, Guru boleh meninggalkan gimnasium dulu, serahkan anak-anak kepada kami. Chapter 63, Tes Dimulai Guru meninggalkan siswa yang mengikuti penilaian untuk kelas elit SMP. Lan Suanyu adalah siswa kelas 2 tapi dia yang tertinggi di antara 10 siswa ini. Pria parubaya memandang 10 siswa di depannya ini dan tersenyum. Kalian semua akan melalui serangkaian tes nanti. Ini termasuk tes fisik dasar serta tes komprehensif kualitas batin Anda. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua, kalian adalah kerami-delah kerami dari kelompok usia kalian, tapi bukan berarti kalian semua bisa diterima di kelas elit junior. Hanya ada satu kriteria untuk bergabung dengan kelas elit junior dan itu adalah kemampuan Anda. Jika ke-10 dari Anda tidak dapat memenuhi standar tertentu, maka tidak ada dari Anda yang akan terdaftar. Kami lebih suka tidak menerima siapapun di kelas daripada memiliki siswa di bawah standar, kita hanya akan menerima yang terbaik dari yang terbaik. Petik 2 Dengan mengatakan itu, tatapannya menyapu 10 siswa di depannya dan tekanan tak terlihat dipancarkan dari tubuhnya. Mampu dipilih dari kelas, mereka secara alami adalah yang terbaik di antara teman-teman mereka dan ketika ke-10 siswa itu merasakan tekanan, alis mereka berkerut saat mereka menahannya dalam diam. Beberapa dari mereka tampak terkejut sementara yang lainnya gugup. Bahkan ada satu siswa yang melepaskan semangatnya dengan tatapan waspada. Ye Lingtong adalah salah satu dari mereka yang menolak dalam diam. Tubuhnya sedikit menegang dan dia mengumpulkan kekuatannya di seluruh tubuhnya. Tapi yang menarik perhatian pria parubaya itu adalah anak laki-laki di sebelahnya, Lan Suanyu yang tidak melakukan apa-apa. Ya, dia tidak melakukan apapun. Dia tampak seperti tidak ada yang terjadi seperti dia tidak merasakan tekanan ini sama sekali. Nama saya Mu Zongtian dan saya adalah seorang guru dari Heaven Luo Institute. Kalian semua berbaris dan ikuti aku. Akan ada skor yang sesuai untuk setiap penilaian dan skor total di akhir akan menjadi skor akhir Anda. Apa yang harus Anda semua lakukan adalah melakukan yang terbaik. Kami akan mulai dengan tes kekuatan roh, kemudian tes kekuatan spiritual, dan akhirnya, penilaian kualitas batin secara keseluruhan. Petik 2. Bagi siswa yang baru berusia 7-8 tahun ini, secara alami mereka tidak menjalani terlalu banyak ujian. Mereka hanya memiliki penilaian dasar dan penilaian dasar ini seringkali cukup untuk mencerminkan kondisi mereka. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang tes kekuatan roh. Kesepuluh siswa tahu seberapa kuat mereka dan karena mereka dipilih, mereka jelas-jelas berada di atas peringkat 10 setidaknya. Kekuatan Rohlan Suanyu berada di peringkat 14 dan merupakan yang terakhir di antara anak-anak ini. Ada lima siswa yang menduduki peringkat 15 dan ada empat siswa yang menduduki peringkat 16. Ye Lingtong adalah salah satunya. Dia juga segera menarik perhatian para guru dan ini sangat jelas. Dia adalah yang termuda di antara semua siswa yang mengambil penilaian dan mencapai peringkat 16 pada usia 7 tahun adalah hasil yang cukup bagus. Pada tingkat ini, dia akan berada di peringkat 20 sebelum dia berusia 10 tahun. Lan Suanyu memiliki skor paling buruk sehingga jumlah perhatian yang didapatnya segera berkurang. Tes kekuatan spiritual. Ye Lingtong, kau yang pertama. Guru memanggil namanya dan dia melangkah maju untuk memasang alat uji kekuatan spiritual. Peralatan kekuatan spiritual yang digunakan di institut itu jelas jauh lebih canggih dan akurat daripada yang dimiliki Lan Suanyu di rumah. Itu kemudian diaktifkan dan Ye Lingtong merasakan kehangatan, semacam kenyamanan yang tak terkatakan membungkus kepalanya. Kekuatan spiritual, 37. Hanya nilai numerik yang diumumkan dan tidak ada skor yang sesuai sehingga Ye Lingtong tidak tahu apakah kekuatan spiritualnya dianggap tinggi atau rendah. Urutan tes kekuatan spiritual diatur dari yang tertinggi ke terendah sesuai dengan hasil kekuatan roh mereka. Jadi Lan Suanyu, yang memiliki kekuatan roh terendah, secara alami menjadi yang terakhir. Kekuatan spiritual, 48 poin. Tidak buruk, ketika seorang siswa diuji untuk memiliki 48 poin, Mu Zong Tian akhirnya tersenyum dan mengangguk puas. Seorang anak berusia 8 tahun dengan 48 poin, dia akan menerobos dunia spirit connection dalam waktu dekat. Orang yang bisa menerobos spirit connection realm sebelum usia 10 tahun akan dianggap sebagai anak ajaib. Namun, kekuatan spiritual 48 poin juga merupakan yang tertinggi di antara sembilan siswa di depan. Lan Suanyu Lan Suanyu melangkah maju, dia cukup percaya diri untuk tes kekuatan spiritual karena guru Nana pernah berkata bahwa kekuatan spiritualnya akan jauh melebihi orang biasa lainnya ketika itu berkembang secara bawaan. Dia tidak membutuhkan teknik kultivasi khusus, dia hanya perlu melatih kendali atas elemen dan secara alami akan dimobilisasi. Namun, sudah beberapa waktu sejak dia melakukan tes kekuatan spiritual sehingga dia tidak tahu tingkat kekuatan spiritualnya. Lan Suanyu juga merasakan sensasi hangat, tetapi yang berbeda adalah dia merasakan sesuatu yang lain selain kehangatan. Seolah-olah ada untayan energi yang tak terhitung jumlahnya yang dengan lembut merangsang kepalanya yang menghidupkan lautan kesadarannya. Ya, dia bisa merasakan perubahan di lautan kesadarannya sendiri. Alasannya adalah ketika dia berlatih dengan Nana, dia akan selalu membawanya ke dalamnya. Kekuatan spiritual, guru yang mengumumkan angka-angka itu tiba-tiba berhenti. Apa yang salah? Mu Zongtian bertanya. Nada suara guru itu berubah dan dipenuhi dengan keterkejutan. Guru Mu, lihat ini. Mu Zongtian berjalan ke layar dan ketika dia melihat angka-angka itu, dia juga terkejut. Tidak ada yang salah dengan digit ganda tapi itu yang tertinggi. 99. Haruskah kita mengujinya lagi? Tanya guru yang membidangi aparatur. Mu Zongtian menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aparat tidak akan salah. Lan Suanyu, kekuatan spiritual, 99, ranah koneksi roh. Petik 2. Kekuatan spiritual dari 0 hingga 50 adalah ranah asal roh sementara 50 hingga 200 adalah ranah koneksi roh. Ranah spirit connection, seseorang peka terhadap pikiran, dan keinginannya serta pikirannya selaras. Ini adalah awal dari kendali seseorang atas, kekuatan spiritualnya untuk digunakan sendiri. Mereka juga bisa menanggung dua jiwa roh kuning atau satu jiwa-jiwa ungu. Delapan tahun, alam spirit connection dengan kekuatan spiritual mendekati seratus apa artinya ini. Anak ini mungkin sedikit lemah dalam kekuatan rohnya tetapi kekuatan spiritual ini bisa dikatakan menakjubkan. Namun demikian, Mu Zongtian tidak memujinya karena dua tes pertama hanyalah data paling dasar yang bisa mereka miliki. Besiaplah untuk memasuki modul simulasi dan memulai tes komprehensif. Semangat, kemampuan tempur, dan berbagai aspek kualitas batin Anda akan diuji dalam penilaian akhir. Cobalah yang terbaik untuk menunjukkan diri Anda, setiap tindakan Anda akan dihitung untuk skor akhir Anda. Chapter 64 Mengenakan seragam biru pucat, Nana berdiri dan berjalan menuju pintu. Itu adalah hari pertamanya di kelas. Sejak kembali dari planet surga Luo, fasilitas penelitian melakukan serangkaian pemeriksaan lain pada tubuhnya tetapi hasilnya mengejutkan semua orang, mereka bahkan tidak memiliki satupun. Seolah-olah peralatan apapun di tubuhnya akan gagal bekerja sejauh mereka tidak dapat merasakan gelombang energi apapun di tubuhnya. Setelah serangkaian penyelidikan, mereka tidak punya pilihan lain selain menyerah. Jika bukan karena citra satelit yang menangkap tindakan heroiknya, semua orang masih akan percaya bahwa dia hanyalah wanita biasa. Tapi bagaimana dia bisa menjadi wanita biasa? Ketika itu terjadi, dia kehilangan ingatannya dan tidak dapat mengingat masa lalunya. Apa yang bisa mereka lakukan? Setelah melalui pemeriksaan, keputusan pertama yang dibuat adalah bahwa Nana tidak dapat lagi meninggalkan Heaven Doe Planet. Sedemikian rupa sehingga dia tidak diizinkan untuk meninggalkan perimeter fasilitas penelitian dengan mudah jika ada masalah yang muncul. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengamatinya. Dan waktu observasi yang ditetapkan secara alami adalah enam tahun lagi. Dalam enam tahun ini, dia tidak diizinkan meninggalkan fasilitas penelitian. Ketika mereka bertanya kepada Nana tentang rencananya sendiri, dia memikirkan lansuanyu dan tanpa sadar menjawab, saya ingin menjadi guru, biarkan saya menjadi guru di Fakultas Seni Bela Diri Kuno. Diketahui bahwa guru seni bela diri kuno bukanlah yang paling populer di sekolah manapun, karena sangat sedikit anak yang mau berlatih seni kuno di masa sekarang. Sampai-sampai hanya sekolah dasar saja yang punya kursus seperti itu. Di tingkat atas pendidikan, lebih banyak kursus terutama menggunakan kekuatan roh dan integrasi peralatan bimbingan roh, mengendalikan mesya dan memperbaiki armor perang, Del. Menambahkan misteri dan ketidakpastian Nana, dia ditempatkan di sini dan menjadi guru seni kuno di sekolah dasar. Setelah kedatangannya, keributan terjadi di antara para guru. Dia terlalu cantik. Kedatangan seorang guru cantik yang putus asa menyebabkan ledakan hormon langsung di antara guru laki-laki di seluruh sekolah. Tapi, perintah ketat yang ditetapkan oleh fasilitas penelitian menghilangkan pikiran semua orang untuk mendekatinya. Perintahnya sederhana, siapapun tanpa persetujuan Nana tidak bisa berada dalam jarak 10 meter darinya. Tentu saja, perintah ini demi guru-guru lain, bagaimanapun juga, dia adalah eksistensi yang menghancurkan kapal teroris sendirian. Jika guru laki-laki mengganggunya, tidak ada yang bisa mengantisipasi hasilnya. Akhirnya, Nana punya kantor sendiri. Hari ini adalah awal resmi sekolah dan dia akan menghadiri kelas pertamanya. Dia bertanggung jawab untuk mengajar seni bela diri kuno di dua kelas. Alasan menjadi seorang guru sangat sederhana, Nana hanya merindukan lansuanyu dan melihat anak-anak seusianya mungkin membuatnya mengingat kembali kenangan tentangnya. Hanya karena alasan sederhana itu. Kelas seni bela diri kuno dilakukan di gimnasium untuk setiap kelas. Kelas yang diadakan hari ini diperuntukkan bagi siswa kelas satu yaitu siswa baru yang baru saja mendaftar. Saat Nana masuk ke gimnasium, para siswa yang melihatnya langsung tenang. Dia mengenakan pakaian kerja biru muda dengan rambut perak panjangnya diikat menjadi kepangkala jengking di bagian belakang. Kulit putihnya berkilauan dan sepasang mata ungunya menyapu para siswa saat ciri-ciri mereka terpantul dengan cepat pada mereka. Pada saat itu, semua orang terengah-engah. Semua manusia menyukai kecantikan, tidak terkecuali anak-anak, dan paling ahli dalam mengungkapkan pengakuan mereka atas kecantikan. Guru, kamu sangat cantik. Salah satu gadis kecil bergumam pelan. Iya, guru sangat cantik. Keheningan terganggu saat semua siswa mulai berbisik di antara mereka sendiri. Nana berjalan ke depan kelas dan melihat ke kelas yang terdiri dari 30 siswa. Aneh? Kemanapun matanya tertuju, otomatis anak-anak akan diam dan fokus padanya. Halo semuanya, saya Nana dan saya akan menjadi guru seni bela diri kuno Anda mulai hari ini. Nana mengangguk ke arah anak-anak itu. Selamat pagi guru. Para siswa menjawab serempak, bahkan mereka tidak yakin mengapa mereka begitu seragam. Tatapan Nana menyapu setiap siswa dengan kecepatan tenang sampai dia mencapai barisan belakang ketika dia tiba-tiba berhenti di satu sosok. Dia adalah seorang gadis kecil dengan rambut biru tua dan perawakan yang sedikit lebih tinggi dari teman-temannya. Matanya sama biru dan jernih serta jernih. Wajah lembutnya sedikit bulat karena lemak bayi di pipi, tapi itu tidak mempengaruhi kecantikannya dan malah membuatnya semakin mengemaskan. Lebih penting lagi, Nana merasakan aura unik dari gadis yang agak familiar itu. Itu berbeda dari keakraban lansuanyu dalam arti kedekatan, tapi agak mirip. Nana melangkah maju dan tiba di depan gadis kecil itu dan bertanya, siapa namamu? Gadis kecil itu berkedip dan menatap Nana dengan sedikit ketakutan, tetapi dia berhasil berbicara. Halo guru, nama saya Dong Kian Kiu. Tanpa ragu, dia memiliki nama yang sangat mendominasi dibandingkan dengan penampilannya yang lembut. Dong Kian Kiu. Tatapan mata Nana sedikit goyah. Berapa usiamu? Enam? Hampir tujuh. Dong Kian Kiu menjawab. Nana mengangkat tangan kanannya ke arah kepala Dong Kian Kiu. Ketakutan, Dong Kian Kiu dengan cepat mundur selangkah untuk menghindari tangan Nana tetapi Nana bergerak seperti hantu dan mencegahnya menarik jarak. Saat tangan Nana menyentuh kepalanya, Dong Kian Kiu merasa seolah semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi ilusi. Pada saat itu, semuanya terasa tidak nyata. Nana membelai lembut kepalanya dan mengangguk, aku mengerti sekarang. Dengan mengatakan itu, dia berjalan kembali ke depan kelas. Kami secara resmi akan memulai kelas seni bela diri kuno hari ini. Seni bela diri kuno didasarkan pada berbagai metode dan teknik bertarung yang digunakan oleh Master Roh Kuno. Karena kita berbicara tentang metode bertarung, kita akan melakukan pertempuran yang sebenarnya. Jadi baik itu awal atau akhir dari kelas seni bela diri kuno kita, semuanya akan didasarkan pada pertarungan pertempuran. Petik 2 Dong Kian Kiu berdiri di antara teman-temannya tetapi satu-satunya yang memiliki ketakutan di matanya. Bibir kecilnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada yang keluar. Namun seiring dengan ketakutan itu muncul rasa ingin tahu. Apa yang dimengerti oleh Guru Nana yang cantik? Koma, Tang Le, kita akan pergi ke planet Heaven Luo berikutnya untuk tampil. Sejujurnya, apakah Anda benar-benar tidak berencana untuk menyanyikan lagu lain? Saya tahu bahwa kurang dari remembrance lebih besar dari Anda sangat bagus. Tapi hanya satu lagu yang terlalu monoton. Karena Anda sangat ahli dalam menulis lagu, mengapa tidak menulis yang lain? Chapter 65, Pot Simulasi Apa itu Pot Simulasi? Lan Suanyu sebenarnya sangat penasaran karena ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Bukan karena Lan Xiao dan Nan Cheng tidak tahan menghabiskan uang itu, dia terlalu mudah untuk melihatnya. Secara umum, hanya anak-anak berusia 10 tahun ke atas, yang memiliki pengendalian diri relatif, yang akan diizinkan masuk ke dalam pot simulasi karena akan membawa seseorang ke dunia yang sama sekali berbeda. Jika seorang anak kecil masuk, dia mungkin kehilangan dirinya sendiri dan bingung dengan dunia nyata. Tetapi Lan Suanyu mendengar bahwa dengan kemajuan dalam sains dan teknologi, pot simulasi telah mencapai kemampuan untuk mereplikasi dunia nyata secara hampir sepenuhnya. Misalnya, pelatihan pengguna Mesya dapat diselesaikan dengan menggunakan simulasi. Seseorang tidak perlu menderita luka apapun dan simulasi tersebut dapat sepenuhnya meniru keadaan pertempuran dan uji coba yang membuat kualitas pelatihannya sangat baik. Tapi biasanya, pelatihan semacam ini akan melibatkan beberapa sensasi rasa sakit untuk membuatnya lebih mengasihkan, tetapi tidak akan terlalu sombong. 10 polong simulator perak berkilau dan masing-masing berukuran sekitar 4 meter persegi dapat menampung siapapun terlepas dari ukurannya. Di bawah bimbingan guru, masing-masing 10 siswa memasuki ruang simulasi. Pot simulasi sangat aneh, itu bukan kursi dan lebih tepatnya, itu tampak seperti zat transparan yang terbuat dari cairan lengket. Ketika Lansuanyu masuk, dia langsung merasa seperti melangkah ke kolam berlumpur dan itu sangat aneh. Berbalik dan duduk, Mu Zhongtian mengarahkan Lansuanyu secara pribadi. Dia cukup tertarik pada anak ini dengan kekuatan spiritual mendekati 100. Lansuanyu duduk perlahan dan segera merasakan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalamnya. Dia sedikit panik ketika dia melihat bahwa dia akan terjebak ke dalam lem transparan itu tetapi pada saat ini, topeng logam turun dan menutupi wajahnya sebelum tubuhnya benar-benar basah kuyup olehnya. Saat dia benar-benar terbenam dalam lem transparan, rasa lengket itu menghilang. Dia tiba-tiba merasa bebas dan topeng logam membawa rasa mati rasa, menyebabkan lautan kesadarannya bergetar ringan terus-menerus. Jangan panik, pelajar, apa yang kalian alami itu normal. Setelah ini, Anda akan memasuki dunia lain dan yang harus Anda lakukan adalah bertahan hidup di dunia itu. Setelah Anda terbunuh, itu adalah akhir dari penilaian Anda. Selama penilaian, ini akan menjadi medan perang antara hidup dan mati dan Anda dapat menggunakan segala cara untuk bertahan hidup. Anda bahkan dapat menyerang siswa lain yang Anda temui dan dengan itu, penilaian komprehensif dimulai. Petik 2. Berdengung Dengan suara mendengung ringan, Lansuanyu hanya merasakan tubuhnya tiba-tiba rileks seperti seluruh tubuhnya jatuh dan di saat berikutnya, kegelapan di depannya tiba-tiba menyala. Sinar matahari yang lembut membawa rasa hangat dan Lansuanyu bangun secara naluriah. Dia berkedip dan terkejut, dia menyadari bahwa dia berada di tepi sungai kecil dan air sungai mengalir di depannya. Udara terasa segar karena dipenuhi bau lumpur dan sungai yang berada di antara dua hutan lebat. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat tangannya dan segala sesuatu di sekitarnya. Ini, ini adalah dunia simulasi. Tapi sepertinya begitu, sangat mirip dengan dunia nyata. Petik 1. Dia mencubit lengannya secara tidak sadar dan itu tidak lebih menyakitkan daripada sedikit sensasi. Ini memungkinkan dia menemukan perasaan di dunia virtual. Sains dan teknologi sungguh menakjubkan. Perasaan ini terlalu mempesona. Petik 2. Dia berlari dua langkah ke depan dan semuanya, seperti biasa, tidak ada perbedaan apapun pada dirinya yang normal. Dia merasakan kekuatan roh di tubuhnya dan itu juga sama. Dia melakukan peregangan ringan saat dia melihat sekeliling dan dia mengingat kata-kata guru tadi. Bertahan, ini adalah tema penilaian kali ini tapi rasanya luar biasa berada di sini. Perasaan berada di hutan besar ini sungguh menakjubkan. Yang dia lihat hanyalah sinar matahari dan tanaman hijau, dan udaranya segar juga. Dia belum pernah ke tempat yang begitu indah di dunia nyata. Lansuanyu merenung sejenak dan sedikit tergerak di dalam hatinya saat senyuman muncul di wajahnya karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia cukup beruntung. Tempat dia muncul sebenarnya memiliki sungai kecil. Sungai kecil ini lebih seperti anak sungai, lebarnya kurang dari 2 meter dan kedalamannya sekitar 2 ci, 1. Tapi bagaimanapun juga, itu tetaplah sebuah sungai. Ada lebih banyak elemen air di sini daripada tempat lain dan sebagai seseorang yang mengendalikan elemen air, tidak diragukan lagi tempat ini adalah tempat dia bisa menunjukkan kekuatannya dengan lebih baik. Para guru mengajari mereka sebelumnya bahwa kekuatan seorang guru jiwa terkait dengan lingkungan mereka. Misalnya, spirit master tipe tumbuhan akan dapat menampilkan kemampuan yang lebih besar di tempat-tempat dengan tanaman sementara spirit master tipe api lebih kuat di siang hari. Tidak diragukan lagi bahwa lingkungan ini menguntungkan Lansuanyu. Semangatnya adalah rumput perak biru dan dia adalah guru jiwa tipe tanaman. Ditambah, dengan elemen air yang melimpah, itu memungkinkan kekuatan keseluruhannya meningkat sedikit. Saya hanya harus bertahan hidup, bukan. Di tempat yang paling cocok untuk jiwaku, aku harus bisa hidup lebih baik. Dengan itu, Lansuanyu telah mengambil keputusan dan langsung mencari batu untuk diduduki. Dia melihat sekelilingnya yang indah dan sangat senang. Cabang ziluo, gimnasium, mu zongtian dan beberapa guru dari akademi berdiri di depan layar lebar. Layar dibagi menjadi sepuluh bagian berbeda dan itu menampilkan berbagai lokasi dari sepuluh siswa di hutan virtual. Dunia simulasi pasti bukan hutan biasa, itu adalah hutan binatang roh. Mengenai apa yang akan ditemui siswa di hutan, semuanya acak tetapi penampilan mereka direkam dan mereka akan dinilai berdasarkan situasi dan reaksi mereka. Adapun Lansuanyu yang memiliki 99 poin mengejutkan untuk tes kekuatan spiritualnya, mu zongtian lebih memperhatikannya karena tampilan layar terbelahnya sengaja ditempatkan di tengah dan ketika dia melihat bahwa anak ini menemukan batu di tepi sungai, untuk duduk, dia menggambar ekspresi aneh di wajahnya. Anak-anak zaman sekarang kurang akal sehat, ya. Mu zongtian berkata dengan nada yang sedikit tidak berdaya. Guru lain di sebelahnya tertawa. Bukankah itu bisa dimengerti? Mereka dibesarkan di kota dan belum pernah ke tempat seperti hutan binatang buas. Tentu saja, mereka tidak akan tahu kebiasaan makhluk roh. Keberadaan roh jiwa ditambah dengan isolasi binatang roh di planet lain menyebabkan pengetahuan binatang roh menjadi kurang penting sampai-sampai ini adalah kursus opsional di beberapa institut tingkat lanjut. Dia baru berusia 8 tahun, jadi bagaimana dia bisa memiliki pengetahuan tentang kemungkinan tinggi untuk bertemu dengan makhluk roh di sumber air di hutan. Petik 2. Mu zongtian mengangkat bahu dan berkata, apa tingkat intensitas terkuat yang kami tetapkan untuk penilaian ini? Binatang roh seribu tahun. Anak-anak ini terlalu muda, sangat mungkin bahkan monster roh seribu tahun bisa membunuh mereka dalam hitungan detik tapi kami menyesuaikan pengaturannya dan makhluk roh seribu tahun ini relatif berperilaku lembut. Namun, kami tidak bisa meninggalkan bayangan psikologis pada anak-anak ini. Petik 2. Mu zongtian tersenyum. Mari kita tunggu dan lihat. Lalu. Tepi sungai. Lan suanyu melihat sekeliling. Dia bosan. Tidak ada apa-apa eh. Mengapa guru itu membuatnya terdengar sangat berbahaya? Petik 1. Huf, huf, huf. Kemudian, lan suanyu mendengar suara-suara aneh. Reaksinya cukup cepat dan dia secara naluriah melompat dari batu besar dan dengan cepat bersembunyi di sampingnya. 1. Sepertiga meter chapter 66, pertempuran pertama. Jika itu 10.000 tahun yang lalu atau beberapa era yang lalu, pelajaran terpenting yang harus diambil oleh setiap guru jiwa adalah terkait dengan makhluk roh. Pada saat itu, hanya dengan memahami makhluk roh, seseorang bisa lebih baik memutuskan arah cincin rohnya. Dengan peningkatan sistem jiwa-jiwa dalam 10.000 tahun terakhir, dan fakta bahwa manusia dan makhluk roh hidup harmonis, sebagian besar kelas yang melibatkan makhluk roh hanya diambil oleh para peneliti. Misalnya, Lan Xiao. Sejak Lan Suanyu masih kecil, Lan Xiao sering membawanya untuk melihat beberapa gambar makhluk roh dan memberitahunya informasi tentang makhluk roh melalui cerita. Karenanya, dibandingkan dengan anak-anak seusianya, dia pasti akan tahu lebih banyak tentang makhluk roh. Bagaimanapun, ayahnya meneliti binatang roh kuno. Oleh karena itu, ketika dia bersembunyi di samping batu dan melihat siapa pemilik suara itu, dia menghela nafas lega. Itu hanyalah makhluk roh dengan tubuh besar, lebarnya lebih dari 5 meter dan tinggi 1,8 meter. Itu montok, memiliki kepala besar dan memiliki ekor kecil. Matanya tertuju pada kedua sisi kepalanya yang bergetar saat berjalan perlahan menuju air sungai. Hippo, makhluk roh raksasa dan sangat kuat yang juga sangat lembut, itu tidak akan kehilangan kesabaran bahkan jika beberapa makhluk roh yang lebih kecil bermain di sekitarnya. Selain itu, ia adalah herbivora dan paling menyukai air, ia bisa berenang lebih cepat di air daripada berlari di darat dan hal favoritnya adalah tidur. Karena ukurannya yang besar, kekuatan yang luar biasa, dan kulit yang sangat tebal, ia tidak memiliki musuh. Di antara makhluk roh, itu seperti orang biasa yang mencoba untuk tidak menyinggung siapapun. Bahkan makhluk roh yang jauh lebih kuat dari mereka tidak akan menemukan masalah dengan mereka. Ada banyak parasit di tubuh kudanil dan karnifora tidak menyukainya, hal itu akan menyebabkan perut mereka mudah sakit. Tubuh kudanil ini sangat montok dan kokoh, meski bukan berumur seribu tahun, setidaknya harus delapan ratus tahun. Lansuanyu memperkirakan dalam hatinya. Ini juga pertama kalinya dia melihat makhluk roh, meski di dunia maya, tetap saja membuatnya sangat heboh. Hippo gemuk itu perlahan berjalan ke tepi sungai. Ini pertama kali membuka mulutnya untuk minum air sebelum masuk dan membasahi dirinya sendiri di sungai. Dia terlalu montok sehingga setelah dia membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam sungai, sungai kecil ini akan terputus karena terus mengeluarkan suara, huf, huf. Lansuanyu berjongkok di dekat batu besar dengan senyum lebar sambil mengamati Hippo. Binatang roh sangat menarik. Ayahnya berkata sebelumnya bahwa liburan kelas tertinggi adalah mengunjungi kedua planet makhluk roh itu untuk melihat makhluk roh tetapi itu akan menghabiskan banyak dolar federal. Ketika dia besar dan mulai menghasilkan uang, dia harus mengunjungi planet makhluk roh, pasti sangat menarik. Dikatakan bahwa salah satu planet itu disebut planet Kaisar Naga dan yang lainnya disebut planet Raja Naga. Aku ingin tahu seperti apa rupa mereka. Apakah benar-benar ada naga raksasa di sana? Petik 1 Dengan pemikiran itu, Lansuanyu tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Tepat pada saat ini, dia merasakan sensasi hangat yang tak bisa dijelaskan di tubuhnya yang membangunkannya dari kegembiraannya. Setelah itu, ada hembusan angin kencang yang datang dari belakangnya. Para guru yang mengamati siswa dari gimnasium mengerutkan alis mereka saat ini. Aku khawatir bocah lelaki tampan yang berdiri di sana untuk melihat kuda nil ini akan segera disingkirkan. Tetapi pada saat ini, Lansuanyu, yang berada di layar dengan punggung menghadap bahaya, melakukan sesuatu yang mengejutkan mereka. Seluruh tubuhnya menerkam ke depan dan dia tampak seperti akan jatuh tetapi dia menopang dirinya dengan telapak tangan kanan di lantai, dan tubuhnya yang hampir tidak seimbang berbalik ke samping. Dia berjingkat dengan kaki kanannya dan mengandalkan sepenuhnya kekuatan pergelangan kakinya. Dia benar-benar lolos dari kematian dengan lebar rambut dan melompat untuk menghindari serangan itu. Bayangan hitam menerkam tempat di awalnya dan meninggalkan selusin tanda dalam di tanah. Lansuanyu menukik, berguling ke depan dan berdiri dengan mulus saat dia berbalik untuk melihat pada saat yang sama. Dia melakukan segalanya berdasarkan naluri, ketika dia bersama Nana sebelumnya, dia akan melatih gerakan kakinya untuk mengejar dan menangkap orang. Nana pernah berkata bahwa gerak kakinya bisa dibilang sukses kecil. Jika dia ingin menjadi lebih baik, dia harus berlatih terus-menerus dan meningkatkan kekuatan rohnya. Setelah Nana pergi, Lansuanyu tidak mengendur sama sekali, bahkan tidak seharipun. Setelah mengalami kejadian-kejadian tersebut, dia tahu dia harus bekerja keras sekarang, terutama karena dia sangat ingin mencapai peringkat 20 untuk dapat menemukan guru Nananya. Nana meninggalkan nomor perangkat komunikasi bimbingan jiwa dan Nan Cheng memeriksa bahwa seseorang harus berada di planet Do Surga untuk bisa lewat, yang berarti ia harus pergi ke planet Do Surga. Nan Cheng sudah berjanji padanya bahwa ketika dia hampir peringkat 20, dia akan mengirimnya ke planet Do Surga untuk menemukan Nana. Bagaimana mungkin Lansuanyu tidak bekerja keras setelah menerima janji dan jaminan ini? Dia tidak sabar untuk menemukan gurunya Nana. Oleh karena itu, gerakan kakinya jauh lebih halus dibandingkan sebelumnya. Tentu saja, dia bisa menghindari serangan ini juga karena kehangatan yang dia rasakan di tubuhnya. Dia secara kasar tahu bahwa itu pasti terkait dengan rumput perak biru berpola emasnya, blue silver grass bermotif emas sangat bagus untuk melindunginya. Pada titik ini, dia akhirnya melihat dengan jelas bahwa makhluk yang menyerangnya dari belakang adalah serigala. Bulunya kusam dan dipenuhi dengan warna hijau tua tetapi tubuhnya memiliki cahaya yang menyimpang di sekitarnya yang membuatnya terlihat sedikit ilusi. Tubuhnya memiliki panjang sekitar 2 meter, cukup ramping dan tidak terlalu besar tetapi memiliki sepasang mata hijau tua yang tampak sangat mengerikan. Ekornya menggantung rendah saat ia menekan ke arah Lansuanyu perlahan tanpa suara. Ini, Lansuanyu segera memikirkan sejenis makhluk roh. Neter Wolf. Selain takut, dia juga merasa beruntung. Syukurlah, dia memberikan beberapa pengetahuan tentang makhluk roh dari ayahnya dan informasi tentang serigala Neter muncul di hatinya. Neter Wolf. Tunggu sebentar. Neter Wolfes hidup berkelompok. Dia dengan cepat berbalik dan melihat. Benar saja, tidak terlalu jauh darinya. Dua serigala Neter muncul dari tepi hutan saat mereka berjalan ke arahnya dengan tenang. Serigala Neter bukanlah makhluk roh yang sangat kuat tetapi mereka cepat dan memiliki kemampuan alami yang disebut cahaya dunia bawah. Selain membantu mereka meningkatkan kecepatan serta mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh serangan fisik. Mereka cukup biasa di antara makhluk roh. Tapi, biasa, ini cukup relatif. Untuk Lansuanyu yang berusia 7 tahun seperti anak kecil, ini sama sekali tidak biasa. Apa yang harus saya lakukan? Lansuanyu berpikir sendiri. Dengan tiga serigala Neter di hadapannya bahwa dia dapat mengatakan bahwa itu berusia ratusan tahun berdasarkan cahaya yang mereka pancarkan, ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditangani oleh peringkat 14, hanya master roh peringkat 30 ke atas yang dapat menghadapi mereka dengan tenang. Lari. Tapi saya kecil dan berkaki pendek, bagaimana saya bisa mengalahkan mereka? Petik 1. Apa yang akan Guru Nana katakan kepada saya jika dia tahu bahwa saya berada dalam kesulitan ini? Lansuanyu mengorek kesan yang ditinggalkan oleh Nana. Jangan panik. Benar? Guru Nana pasti akan memberitahu saya untuk tidak panik saat menghadapi masalah. Lalu, apa selanjutnya? Chapter 67. Luar biasa. Otak Lansuanyu mulai bekerja dengan cepat. Terlepas dari era apa ini, hal terpenting bagi spirit masters adalah memiliki pemahaman yang memadai tentang makhluk roh sebelum menyusun strategi dan merumuskan rencana untuk mengalahkan mereka. Informasi mengenai serigalan eter muncul di benak Lansuanyu. Ayah sepertinya telah menyebutkan sebelumnya bahwa serigalan eter pada dasarnya mencurigakan dan tidak suka menyerang secara langsung. Sebaliknya, mereka lebih suka mengeksploitasi kelemahan target mereka. Seperti menyelinap serangan seperti sebelumnya. Artinya, mereka sebenarnya takut padaku. Petik 1. Setelah memikirkan hal itu, hati Lansuanyu bergerak. Dengan mengangkat tangan kirinya, Blue Silvergrass bermotif perak segera melingkar dan membungkus telapak tangannya. Sebuah bola air muncul dengan cepat dan dia menopangnya di atas kepalanya. Seperti yang dia duga, kemunculan bola air yang tiba-tiba menyebabkan tiga serigalan eter yang mendekat berhenti di jalur mereka. Mereka menatap waspada ke arah Lansuanyu dengan mata hijau mereka dan mondar mandir perlahan saat mereka berputar di sekelilingnya. Serigala adalah makhluk roh yang sangat sabar dan mahir dalam mencari peluang. Sejauh mereka rela mengalami gesekan timbal balik dengan mangsanya sampai mangsanya kelelahan atau menunjukkan kelemahan. Petik 1. Itulah yang ayahnya sebutkan sebelumnya. Tetapi setidaknya, melihat serigalan eter telah berhenti sendiri karena bola air, Lansuanyu menghela nafas lega. Setelah merenung sejenak, bola air di tangannya mulai mengeras menjadi bola es yang mengeluarkan hawa dingin samar. Serigalan eter semakin melambat dan mengawasinya dengan hati-hati. Lansuanyu mengoper bola es ke tangan kanannya sebelum membekukan bola es yang sama besarnya dengan tangan kirinya. Tepi sungai dipenuhi dengan elemen air yang melimpah yang sangat memudahkan kendalinya. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan dan ketiga serigalan eter mundur selangkah secara bersamaan, menjaga jarak antara dia dan mereka. Lansuanyu mengamati sekelilingnya ketika tiba-tiba, dia mempercepat gerak kakinya dan mengambil tiga langkah ke satu arah. Ketiga serigala itu terkejut sehingga mereka melompat pergi sebelum mereka bisa menindaklanjuti. Tepat pada saat ini, Lansuanyu tiba-tiba berlari dan berlari ke arah lain. Ingin melarikan diri, itu yang paling mudah untuk mengungkapkan kelemahan sambil berlari. Ketiga serigalan eter segera mengejar. Seperti yang telah diantisipasi Lansuanyu, dalam hal berlari, bagaimana dia bisa mengalahkan serigalan eter. Ketiga serigalan eter dengan cepat menyusul tetapi pada saat ini, gerakan kaki Lansuanyu tiba-tiba berubah. Dia meningkatkan langkahnya secara horizontal sebelum melakukan belokan, meminjam kelembaman dari sprint untuk berputar dan mengubah arahnya secara tiba-tiba. Prestasi ini jelas tidak mudah untuk ditiru. Perubahan arah yang dilakukan di bawah kecepatan luar biasa itu mengubahnya menjadi kabur dan karena sifat mereka, serigalan eter berhenti sejenak alih-alih menerkam sebelum mereka berbalik dengan cemas untuk mengejarnya sekali lagi. Meskipun dia lebih rendah dalam hal kecepatan, perubahan arah memungkinkan Lansuanyu melampaui tiga serigalan eter. Rumput perak biru berpola emas muncul di tangan kanan Lansuanyu dan pada saat ini, ia memperoleh peningkatan kecepatan yang luar biasa. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya saat dia melempar bola es itu. Bukan ke arah tiga serigalan eter di belakangnya, melainkan di depannya. Dia melemparkannya ke arah di mana dia menyaksikan hipo mandi. Bang! Bola es meledak di atas kepala hipo dan menghasilkan kabut serta sekumpulan pecahan es yang menghantam hipo dengan kuat, terutama ke arah matanya. Itu dianggap titik lemah untuk semua makhluk roh dan membuat pecahan sedingin es membuatnya lebih buruk. Hipo segera berdiri kesakitan dan mengeluarkan suara gemuruh. Tepat pada saat ini, Lansuanyu telah bergegas ke dasar sungai. Dia tiba-tiba melompat dan melompat ke punggung hipo. Dia kemudian menggunakan jari kakinya untuk membuat lompatan lain untuk menyeberangi sungai dari punggungnya dan saat itulah dia melempar bola es lainnya di tangan kirinya. Bola es terbang dan kemudian tiba-tiba terbelah menjadi tiga saat mereka melonjak secara terpisah menuju kelompok serigalan eter. Ketiga serigala tiba di dasar sungai tepat pada waktunya tetapi mereka ditakuti oleh hipo yang marah. Tidak peduli betapa lembut dan ramahnya hipo itu, ia tetaplah makhluk roh yang kuat selama seribu tahun. Kekuatan dan pertahanannya berada pada level yang tidak mampu ditantang oleh serigalan eter. Tepat pada saat ini, tiga bola es tiba di depan mereka dan mereka segera merosot. Namun, mereka tidak merasakan ancaman apapun yang datang darinya. Tapi, kejadian aneh terjadi. Tiga bola es itu kira-kira berjarak 2 meter dari kepala mereka ketika mereka tiba-tiba berbelok dan terbang menuju hipo. Bola es benar-benar terbang membentuk busur di udara. Mata kudanil terpejam saat menikmati pancurannya. Ketika bola es meledak dan menembus kelopak matanya yang lemah, hipo yang berusia seribu tahun itu sangat marah. Sambil meraung marah, lansuanya sudah berada di punggungnya tetapi karena masa dan pertahanannya yang besar, ia tidak merasakannya tetapi pasti merasakan tiga serigalan eter mendekatinya. Di tengah raungannya, ia menoleh tepat pada waktunya untuk melihat tiga bola es terbang ke arahnya. Itu mereka, Roar, hipo menggerutu karena marah. Ketiga bola es itu langsung hancur menjadi bubuk saat berdiri di sungai dan membuka mulutnya yang penuh darah pada tiga serigalan eter. Au! 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 Gelombang kejut yang sangat besar menghempaskan ketiga serigalan eter, berteriak dengan nada tajam saat mereka melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Jika mereka tahu cara berbicara, mereka pasti akan berteriak, itu bukan kami. Meskipun hipo memiliki ukuran yang sangat besar dan bergerak perlahan, ia bertahan melawan banyak hewan karnivora. Ini berarti bahwa selain dari bagian luarnya yang tebal dan kasar, ia memiliki cara pencegahan lain. Kudanil kebanyakan herbivora tetapi mereka bisa makan dan mencerna daging di saat-saat sulit. Kemampuan bawaannya adalah melahap dan menggunakan kemampuan menghisap yang menakutkan. Mulut raksasanya cukup besar untuk melahap setengah serigalan eter tanpa masalah. Keadaannya yang marah menyebabkan tiga serigalan eter berbalik dan lari. Lansuanyu duduk di sisi lain sungai, sedikit bingung dengan wajahnya yang merah dan ketakutan di matanya tetapi setelah melihat ketiga serigalan eter berlari, dia menghela nafas lega dengan punggung penuh keringat. Sangat berbahaya di sini, di dalam gimnasium Institut Ziluo. Berbagai guru saling memandang, di mana bahkan hati Mucong Tian pun terguncang. Kipo mencoba menelan serigala. Seorang anak berusia delapan tahun benar-benar mampu mencapai itu. Terutama kendali Lansuanyu dengan bola es, mereka dieksekusi dengan luar biasa. Tiga bola es terakhir yang meliuk adalah faktor penting yang menentukan hasil pertempuran ini. Dia meminjam kekuatan hipo untuk menakut-nakuti bencana yang dibawa oleh serigalan eter. Baik itu adaptasi kecepatan, reaksi, atau kendalinya atas jiwanya sendiri, seluruh proses layak dipuji sejauh itu bisa dianggap sebagai tanggapan buku teks terhadap binatang buas. Aku akan membawa anak ini. Mucong Tian memukul pahanya, chapter 68, Kera Penyihir Bermata 3. Mereka hanya memilih orang-orang jenius, ini adalah kasusnya tanpa keraguan dan Lansuanyu pasti cocok dengan semua kualitas menjadi berbakat. Apakah kita mengeluarkannya sekarang? Guru yang duduk di depan layar bertanya. Bagaimana mungkin mereka tidak terpana? Tentu saja, cabang Ziluo bukanlah yang pertama mengambil penilaian. Penilaian mereka kali ini mencakup hampir semua cabang di planet Luo Surga, tetapi tidak banyak anak yang dapat mempesona mereka dalam sekejap. Meskipun kekuatan Roh Lansuanyu tidak terlalu kuat, reaksi, tanggapan, dan penilaiannya terhadap situasinya sangat cerdas. Bahkan jika seorang guru jiwa dewasa bertemu dengan situasi ini, dia mungkin tidak dapat menanganinya dengan baik. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Lanjutkan, lihat seberapa banyak lagi yang bisa dia lakukan. Ini juga merupakan pengalaman belajar baginya. Petik 2. Reaksi Lansuanyu cukup besar, ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk roh dan meskipun dia mengusir ketiga serigalan nether itu, dia cukup ketakutan. Itu adalah makhluk roh. Dia hampir menjadi santapan bagi serigalan nether. Dunia virtual ini terlalu nyata dan dia benar-benar tidak berani membayangkan bagaimana rasanya digigit oleh nether wolf. Hippo menakut-nakuti serigalan nether, meskipun demikian, ia masih berwatak lembut dan lambat saat ia kembali ke sungai dengan santai dan berbaring. Ia bahkan tidak melirik Lansuanyu. Lansuanyu terguncang di dalam hatinya, dia tiba-tiba merasa bahwa Hippo ini tampak sangat mengemaskan dan karena dia tidak akan menyerangnya, dia memutuskan untuk tetap di sisinya. Jika ada situasi seperti serigalan nether barusan, memainkan trik yang sama bukanlah pilihan yang buruk. Dengan pemikiran itu, Lansuanyu duduk di dekat Hippo dengan punggung menghadapinya saat dia melihat sekeliling. Dia waspada karena setelah pelajaran barusan, dia tidak berani ceroboh sama sekali. Ternyata pilihannya benar. Segera, dia melihat lebih banyak makhluk roh. Binatang buas ini kebanyakan datang ke sungai untuk minum air tetapi ada beberapa yang memperhatikannya juga. Binatang buas yang melihatnya itu jahat dan menunjukkan agresi, tetapi Lansuanyu menanggapinya dengan mendekati kuda nil yang tidak ingin didekati oleh binatang buas itu. Bagaimanapun, Hippo adalah binatang roh seribu tahun dan masih berbeda di dunia binatang roh, kecuali bang, bang, bang. Suara gemuruh rendah bergema dan hutan bergetar sedikit. Kuda nil yang tergeletak di air sungai mengangkat kepalanya dan semburat kewaspadaan muncul di matanya yang malas. Binatang buas lainnya yang sedang minum di tepi sungai juga berputar ke arah suara itu. A-o-o-o-o, tepat pada saat ini, raungan marah bergema dari hutan. Makhluk roh yang masih mengamati termasuk Hippo, lalu pergi ke arah lain tanpa ragu-ragu. Apa yang terjadi? Hippo, jangan lari. Lan Suanyu panik. Kuda nil ini telah melindunginya selama beberapa waktu dan dia sangat senang, tetapi apa yang akan dia lakukan sekarang setelah dia pergi. Kemudian, sosok kecil dengan cahaya putih di sekitar tubuhnya mulai menyerbu ke arahnya dengan cepat. Lan Suanyu tercengang pada awalnya, tetapi dia dengan cepat mengenali sosok itu, itu tidak lain adalah Ye Lingtong. Dia berlari sangat cepat. Ini adalah reaksi pertama Lan Suanyu dan Ye Lingtong pada saat ini sedang menegangkan setiap ototnya saat dia mendorong tubuh surgawi ke batasnya untuk maju ke depan. Lan Suanyu memperhatikan saat dia mendesing melewatinya seolah dia tidak melihatnya sama sekali. Dia hanya melihat ketakutan di wajah Ye Lingtong. Tepat pada saat ini, makhluk besar berlari keluar dari hutan. Itu adalah kera raksasa dan seluruh tubuhnya seputih salju, tingginya 4 meter dan memiliki lengan yang luar biasa panjang. Itu tidak sekon asteris L. Hippo tapi kecepatannya jauh lebih cepat. Satu lompatan bisa membuatnya lebih dari 10 meter, itu sangat cepat dan targetnya tampaknya Ye Lingtong. Melihat ini, Lan Suanyu sama sekali tidak berani ragu dan langsung pergi. Cahaya keemasan di lengan kanannya berkedip-kedip dan blue silver grass berpola emas menempel di lengannya. Dia hanya merasakan pemandangan di kedua sisi menyapu dengan cepat saat dia berlari melintasi sekelilingnya. Kebugaran fisik Lan Suanyu adalah yang terkuat di antara teman-temannya. Bagaimanapun, dia telah makan bahan-bahan berharga setiap hari, ditambah dengan pembuluh darahnya yang unik. Pada saat ini, kemampuan sekunder dari blue silver grass berpola emas diaktifkan yang menyebabkan kekuatan dan kecepatannya meningkat pesat. Dia berlari lebih cepat dari Ye Lingtong yang melewatinya beberapa saat yang lalu. Suara pendaratan keraputi raksasa di belakangnya terus berdatangan dan Lan Suanyu segera menyusul Ye Lingtong. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia dan Ye Lingtong mungkin benar-benar bermasalah. Mengapa sesuatu yang buruk selalu terjadi saat dia menabraknya? Terlepas dari kenyataan bahwa dia akan selalu menggertaknya, tetapi pertama kali dia membawa ayahnya ke rumahnya, Lan Suanyu pingsan. Setelah itu, dia berulang kali menargetkannya dan sekarang dia akhirnya mengambil penilaian keseluruhan, dia juga membawa bahaya padanya. Ye Lingtong hanya melihatnya ketika dia menyusulnya. Kamu, kenapa kamu juga ada di sini? Ye Lingtong bertanya sambil terengah-engah. Lan Suanyu kemudian berkata dengan putus asa, seharusnya aku menanyakan itu padamu. Aku baik-baik saja sampai kamu muncul dengan teman berbadan besar ini. Petik 2 Aku juga tidak menginginkan ini. Saya ingin bersembunyi di pohon pada awalnya, tetapi kemudian saya melihat seekor monyet putih kecil yang terlihat cukup mengemaskan jadi saya ingin memeluknya tetapi tidak membiarkan saya jadi saya mencengkram lehernya dan memeluknya. Lalu, lalu orang besar itu datang. Lan Suanyu memutar matanya. Dia tahu bahkan tanpa bertanya. Dia hanya menangkap anak orang lain tanpa alasan. Dan, jelas, kera itu akan gelisah. Tapi aku sudah mengembalikan anak kecil itu padanya. Kenapa dia sangat marah? Kata Ye Lingtong saat dia merasa dia niaya. Lan Suanyu memutar matanya sekali lagi. Anda merasa dia niaya. Itu kera penyihir bermata 3. Tipe yang sangat kuat di dunia makhluk roh. Dilihat dari tipe tubuhnya, aku khawatir itu adalah makhluk roh berumur seribu tahun juga. Mungkin mendominasi seluruh hutan ini. Saya tidak peduli jika Anda mencari kematian Anda sendiri. Tetapi mengapa Anda memasukkan saya juga? Apakah saya menyinggung Anda? Saat mereka berbicara, kera penyihir bermata 3 telah menyusul mereka. Seperti yang telah disebutkan Lan Suanyu, makhluk roh jenis ini memang memiliki posisi dominan di hutan. Bahkan dalam pengrograman dunia virtual, ini adalah makhluk roh terkuat dalam penilaian ini. Keberuntungan Ye Lingtong benar-benar luar biasa, hebat. Huh, hembusan angin yang sangat kuat datang dari belakang. Dengan pengalaman sebelumnya dengan serigala neter, Lan Suanyu melemparkan dirinya ke samping tanpa ragu-ragu. Dia masih peduli bahwa Ye Lingtong adalah teman sekelasnya sehingga dia meraihnya dengan tangan kanan pada saat yang sama dan keduanya jatuh ke samping. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Lingtong menjerit saat dia jatuh bersama Lan Suanyu, tetapi pertanyaannya tersangkut di tenggorokannya pada detik berikutnya. Boom! Sosok putih raksasa itu tiba-tiba menyapu seperti angin kencang dan menyerbu ke arah yang seharusnya. Tanah retak dan aura mengerikan menguasai mereka, bahkan aliran udara telah menerbangkan mereka ke samping. Chapter 69, Lan Suanyu dalam bahaya. Pada saat ini, Ye Lingtong jatuh ke Lan Suanyu dan keduanya memiliki ketakutan di mata mereka. Lan Suanyu kemudian mendorongnya dan berteriak, ayo lari secara terpisah. Dengan itu, dia mengangkat tangannya, dia menyulap penusuk es dan dia melemparkannya ke mata ketiga kera penyihir bermata tiga sebelum berbalik untuk berlari. Ye Lingtong terkejut, kera penyihir tiga mata hanya membalikkan tubuhnya dan menangkap penusuk es yang diarahkan ke mata ketiganya tepat pada waktunya. Kemudian meraung marah saat menghancurkannya dengan tangannya saat mengejar Lan Suanyu. Apa dia gila? Berani menyerang kera penyihir mata tiga. Ye Lingtong bergumam pada dirinya sendiri. Lan Suanyu merasa tertekan. Penusuk es itu tentu saja, disengaja karena dia tahu bahwa mata ketiga adalah bagian penting dari kera penyihir bermata tiga dan juga titik terlemahnya. Menyerang mata ketiga setara dengan memprovokasi kera penyihir mata tiga, dan tentu saja, dia mampu memancingnya pergi. Bukan karena Lan Suanyu benar-benar ingin menyelamatkan Ye Lingtong, tetapi dia sangat ingat bahwa Guru Nana pernah menyebutkan bahwa terlepas dari di mana atau kapan, seorang pria harus selalu melindungi wanita itu. Jadi tidak peduli betapa dia tidak menyukai Ye Lingtong, dia merasa bahwa itu harus dilakukan seperti bagaimana dia ingin melindungi ibunya. Tidak diragukan lagi bahwa kera penyihir bermata tiga adalah penguasa hutan. Mengejarnya di dalam wilayah asalnya jelas bukan pilihan yang bijak, tetapi Lan Suanyu memiliki kelebihannya sendiri, dia kecil dan bahkan lebih gesit. Menambahkan gerak kaki yang diajarkan Nana, dia mampu melakukan transisi terus-menerus. Dia terseok-seok di semak-semak di tengah-tengah gerakannya yang berkecepatan tinggi. Di bawah tekanan luar biasa, dia menunjukkan prestasi yang melampaui batas kemampuannya. Dari sudut pandang penonton, lengan kera penyihir mata tiga yang tebal dan kurus hendak meraih lengan bajunya ketika Lan Suanyu tiba-tiba berbelok ke kanan. Kera penyihir bermata tiga menanggapi dengan membalik dan menekuk lengannya untuk memutar seluruh tubuhnya agar segera menyusulnya. Tepat pada saat ini, Lan Suanyu membentuk lapisan es di bawah kakinya dan meluncur ke depan dengan ledakan kecepatan. Tepat ketika dia akan bertabrakan dengan pohon, dia mengangkat tangan kirinya ke depan untuk menggunakannya untuk mengubah arah dengan paksa, bermanuver ke ruang di antara dua pohon yang terlalu kecil untuk dilewati oleh kera penyihir mata tiga. Kera penyihir bermata tiga bertabrakan langsung ke pepohonan dan menjatuhkannya dengan paksa. Ini mengurangi kecepatannya dan Lan Suanyu mengambil kesempatan ini untuk memperlebar jarak di antara mereka. Lan Suanyu tidak memiliki pikiran untuk mundur dan bertarung. Perbedaannya terlalu besar. Itu adalah kera penyihir bermata tiga seribu tahun. Bahkan guru jiwa tiga cincin atau empat cincin tanpa roh yang kuat mungkin tidak bisa mengalahkannya. Dia tidak punya pilihan lain selain melangkah selangkah demi selangkah dengan berlari sebagai yang pertama. Tapi masalah ada di depan pintunya. Kera penyihir bermata tiga semakin dekat dan terus menekannya sementara kekuatan roh Lan Suanyu terus menyusut di bawah pengejaran yang intens. Dalam sekejap mata, energinya hampir habis. Saat itu, desisan yang tajam dan keras terdengar dan Lan Suanyu merasakan ledakan rasa sakit yang hebat di kepalanya yang membuatnya berteriak. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan bertabrakan langsung ke pohon. Dengan keras, tubuhnya memantul dari pohon dan cahaya cemerlang di mata ketiga kera penyihir mata tiga meredup. Aspek paling menakutkan dari kera penyihir mata tiga adalah kemampuannya dalam serangan mental. Dia tidak menggunakan itu sebelumnya karena merasa bahwa mangsanya terlalu lemah dan tidak membutuhkannya. Tetapi Lan Suanyu mampu melarikan diri dari cengkeramannya begitu lama. Meninggalkannya tidak ada pilihan selain menggunakan kemampuan bawaannya. Ia menyerang ke depan dan tiba di depan Lan Suanyu di mana ia mengangkat cakar kanannya. Tiba-tiba, tubuh Lan Suanyu tiba-tiba bergetar. Di bawah pakaiannya, pola urat perak pada rumput perak biru berpola perak tampak seolah-olah terangsang saat itu menyebar di seluruh lengannya ke pipi kirinya. Urat perak muncul di dalam mata ketiga kera penyihir bermata tiga. Telapak tangan yang dilepaskannya tiba-tiba menyimpang ke arahnya dan mendarat di tanah di samping Lan Suanyu saat keheranan melintas di matanya. Ini secara naluriah mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, tubuh Lan Suanyu menjadi halus dan perlahan menghilang dari pandangannya. Kesalahan besar, saya melakukan kesalahan besar. Bagaimana saya bisa melupakan serangan mental kera penyihir mata tiga? Cepat, keluarkan Lan Suanyu dan periksa kondisi mentalnya, teriak mu zong tian. Ketika mereka melihat bagaimana Lan Suanyu memikat kera penyihir bermata tiga dan menyelamatkan Ye Lingtong, semuanya tercengang. Anak ini tidak hanya berbakat tetapi dia juga sangat baik hati. Berada dalam bahaya seperti itu tanpa banyak waktu untuk berpikir, dia memancing bahaya tanpa ragu-ragu. Tidak diragukan lagi, ini adalah sesuatu yang lebih sulit didapat dibandingkan dengan bakat. Mereka terus menyaksikan kera penyihir mata tiga mengejar dan menyerang Lan Suanyu dengan kekuatan penuh. Pada kenyataannya, mereka tidak akan pernah melupakan tentang kemampuan serangan mental kera penyihir mata tiga, tetapi kinerja indah Lan Suanyu dalam cara dia menghindari serangan serta kontrol yang tepat dan penggunaan atas kekuatan spiritualnya membuat mereka menahan nafas. Setelah menyaksikan sebentar lagi, kera penyihir mata tiga tiba-tiba melepaskan serangan mentalnya. Ancaman yang ditimbulkan oleh makhluk roh di dalam emulator sebenarnya agak kecil karena itu adalah produk dari realitas virtual, tetapi serangan mental di dalamnya dapat dengan mudah menyebabkan beberapa masalah. Serangan mental dapat disimulasikan tetapi tidak dapat dikontrol dengan mudah. Ini adalah masalah yang tidak pernah bisa mereka selesaikan selama puluhan bahkan ribuan tahun. Kera penyihir mata tiga ada di semua tes sebelumnya, hanya karena makhluk roh ini sombong dan memiliki kemungkinan paling kecil untuk menggunakan serangan mental pada anak-anak berusia 10 tahun ke bawah. Tapi siapa yang menyangka akan menggunakannya di Lan Suanyu? Jadi, setelah menyadari bahwa itu telah melepaskan serangan mental, Mu Zong Tian segera meminta untuk berhenti dengan hatinya yang dipenuhi dengan penyesalan karena apa yang terjadi. Itu berbeda dengan rasa sakit, di mana levelnya bisa dengan mudah diturunkan. Dia menerima kekuatan penuh dari serangan mental itu meskipun itu terjadi di dunia virtual reality. Masalah pasti akan muncul jika hal seperti ini benar-benar terjadi. Satu-satunya harapan yang dia miliki adalah Lan Suanyu mampu memikul serangan itu tanpa mengalami cedera yang terlalu parah karena kekuatan spiritualnya yang mendekati 100. Dengan demikian, dia tidak memperhatikan adegan kerap penyihir mata tiga mundur ketakutan karena emulator telah mulai terputus untuk menendang Lan Suanyu keluar. Begitu kabin dibuka, para guru bergegas dan menarik Lan Suanyu yang tidak sadarkan diri dari dalamnya. Lan Suanyu berada dalam kondisi yang mengerikan dengan darah bocor dari tujuh lubangnya sementara kesadarannya tampaknya telah tertidur lelap. Untuk sesaat, semua guru dalam keadaan panik. Jika dia mati, semuanya akan tertuju pada mereka. Ada kamera pengintai di gimnasium jadi tidak mungkin mereka bertingkah bodoh. Kirim dia ke rumah sakit dan cepat panggil spirit master medis terkuat di kota Si Luo. Mu Zong Tian berteriak saat dia berlari dengan Lan Suanyu di pelukannya. Sudah terlambat untuk penyesalan, jadi sekarang, menyelamatkan Lan Suanyu adalah prioritas utama mereka. Lan Xiao, yang sedang menikmati secangkir kopi di kafetaria, tiba-tiba menerima panggilan telepon dari sekolah dan di saat berikutnya, dia berlari dari kursinya. Nan Cheng yang sedang melakukan penelitian menerima telepon juga. Matanya langsung memerah saat dia dengan sembrono bergegas keluar dari kantornya. Satu jam kemudian, rumah sakit kota Si Luo, unit perawatan intensif. Banyak tabung dengan berbagai ukuran dihubungkan ketubuh Lan Suanyu ke konektor yang memantau keadaannya, terutama di kepalanya. Ada juga sekelompok orang yang berdiri dengan gugup di luar bangsal, chapter 70, dalam. Mata nan Cheng merah dan bengkak karena menangis dan wajah Lan Xiao sangat muram. Mu Zong Tian malu, bahkan dekan cabang Ziluo juga ada di sana dan mata Kiyu Yuksin juga merah. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi. Mu Zong Tian telah memberi tahu mereka apa yang terjadi dan mengambil semua tanggung jawab. Namun, bagi Lan Xiao dan Nan Cheng, apakah penting siapa yang bertanggung jawab? Hal terpenting yang mereka pedulikan sekarang adalah seseorang yang bisa menyelamatkan Lan Suanyu. Mereka tidak mengira ini bisa terjadi dalam penilaian. Data statistik baru saja keluar dan menurut kekuatan spiritual kerap penyihir bermata 3.000 tahun, serangan itu cukup untuk merenggut nyawa Lan Suanyu dan paling tidak akan menyebabkan gangguan mental. Spirit Master tipe Healing mampu merawat luka fisiknya tetapi pikirannya terlalu rumit. Pikiran manusia sangat canggih dan kompleks sehingga mereka tidak berani mencoba terlalu banyak pengobatan. Pintu unit perawatan intensif terbuka dan seorang dokter dengan pakaian pelindung keluar. Lan Xiao dan Nan Cheng maju seketika. Nan Cheng meraih lengan bajunya, Dokter, dokter, bagaimana kabar anakku? Dokter melepas topengnya dan mengerutkan alisnya, situasinya sangat rumit dan di luar dugaan kami. Kami telah menangani kasus khusus seperti itu sebelumnya dan biasanya hanya ada dua hasil. Pertama, itu benar-benar tidak dapat diubah dan rusak, dan yang lainnya adalah bahwa cederanya tidak terlalu serius dan akan segera stabil, tetapi kondisinya tidak persis sama. Instrumen kami mendeteksi bahwa otaknya mengalami trauma serius, namun gelombang otaknya tidak terpengaruh dan semuanya tampak normal. Kesadarannya telah memasuki tidur yang sangat nyanyak. Sederhananya, dia seharusnya tidak memiliki masalah besar secara fisik tetapi kami hampir tidak dapat merasakan gelombang otaknya sekarang. Petik 2. Sayuran. Lan Xiao bertanya dengan bingung. Dokter tersenyum pahit. Bisa jadi. Terserah dia sekarang dan jika dia bangun, dia akan pulih dengan sangat baik. Tapi jika dia tidak melakukannya, aku khawatir itu akan sangat merepotkan, mengenai berapa lama dia akan bangun, kami tidak terlalu yakin dan itu benar-benar tergantung padanya. Petik 2. Wah, Nan Cheng menangis. Bagaimana ini bisa terjadi pada putranya? Dia baik-baik saja dan dia hanya melompat-lompat di pagi hari. Lan Xiao baru saja pulang dan keluarga mereka akhirnya bersatu kembali tetapi Lan Suanyu harus menghadapi krisis hidup dan mati. Ini tidak terpikirkan dan dia tidak bisa menerima ini. Lan Xiao memeluk Nan Cheng dan berkata dengan sungguh-sungguh, Dokter, apakah ada cara lain? Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan seorang spirit master tipe mental tidak dapat menstimulasi otaknya, itu mungkin rusak dan itu akan merepotkan. Terima kasih. Mu Zhong Tian tetap di samping dan setelah dia mendengarkan kata-kata dokter, dia menutup matanya dengan kesakitan. Anak yang luar biasa. Namun, karena kesalahannya, Lan Suanyu mengalami koma. Ini benar-benar, tidak bisa dimaafkan. Lan Suanyu berada dalam kondisi koma yang dalam. Semua biaya perawatan jelas dibayar oleh Heaven Luo Academy dan Mu Zhong Tian juga dihukum berat. Ia diturunkan dari seorang kepala sekolah menjadi seorang guru biasa. Tetapi ini adalah kecelakaan dan tidak ada pertanggung jawaban kriminal yang harus diperiksa. Heaven Luo Academy menawarkan kompensasi yang lumayan kepada Lan Suanyu tetapi Lan Xiao menolaknya. Bagi Lan Xiao dan Nan Cheng, uang sama sekali tidak penting. Mereka hanya berharap anak mereka bisa hidup dan bangun. Tiga hari kemudian, di luar unit perawatan intensif, Ye Lingtong berdiri di luar jendela dengan tenang, dia menatap Lan Suanyu pucat yang terbaring di tempat tidur dengan segala macam peralatan terpasang di kepalanya. Dia juga sedikit pucat dan air matanya mengalir dalam tetesan besar. Sudah tiga hari dan setiap malam ketika dia tidur, adegan Lan Suanyu menembakkan penusuk es untuk mengalihkan perhatian kera penyihir bermata tiga akan muncul di kepalanya. Jika bukan karena dia, dia akan dibunuh oleh kera penyihir bermata tiga. Dia melakukannya untuk menyelamatkannya dan menjadi seperti ini. Lan Suanyu, maafkan aku. Seperti yang diharapkan, Ye Lingtong terpilih untuk berada di kelas junior elite dan dialah satu-satunya yang terpilih. Jika Lan Suanyu tidak menderita cedera kepala yang serius, dia pasti yang kedua. Heaven Luo Academy telah memutuskan untuk menyimpan ruang permanen untuk Lan Suanyu. Selama dia bangun, dia akan bisa bergabung dengan kelas elite junior kapan saja. Tentu saja, sekarang sepertinya ini hanya sebagai kompensasi saja. Koma, pesawat ruang angkasa itu berlabuh dengan mulus di pusat luar angkasa planet Luo Surga. Tang Le mengenakan topeng dan dikawal keluar dari pesawat ruang angkasa bersama Le King Ling dan sekelompok personel keamanan. Le King Ling telah tumbuh lebih cantik daripada saat dia pertama kali bertemu Tang Le. Dia berada di puncak usianya dan dengan posisi manajer ini, gajinya cukup tinggi sehingga dia sangat memperhatikan cara dia berpakaian. Namun meski begitu, dia masih malu dengan penampilannya yang canggung setiap kali dia berjalan di sampingnya. Le King Ling mengangkat tangannya untuk menekan topi Tang Le, takut orang lain akan mengenalinya. Sederet orang meninggalkan Space Center dan langsung masuk ke mobil Soul Guidance yang sudah disiapkan perusahaan untuk mereka. Master Le, rencana perjalanan kita seperti ini, kita akan mulai dengan konser di Heaven Luo City, lalu kita akan mengadakan konser di masing-masing dari lima kota penting di Heaven Luo Planet. Waktunya sudah disetel, Anda hanya perlu memperhatikan keadaan Anda. Petik 2. Oh, jawab Tang Le. Dia mengalihkan pandangannya ke luar jendela dan melihat pemandangan di luar dengan linglung. Apa kamu baik-baik saja. Sedang bad mood, Le King Ling menyelidiki. Dia sudah mengenal Tang Le selama tujuh tahun dan sejak dia menyelamatkannya, dia sering linglung dan tidak banyak bicara. Tapi mungkin, fakta bahwa dia menyelamatkannya membuat Tang Le bertindak sesuai dengan apa yang dia katakan atau minta seperti menjadi bintang besar. Satu-satunya hal yang membuat Le King Ling sedih adalah dengan cowok di sebelahnya ini. Dia tidak menemukan pria lain yang menarik lagi. Dia berusia sekitar 20 tahun dan tidak muda lagi tetapi dia bahkan belum punya pacar. Dia tidak ingin apapun berkembang antara dia dan Tuan Le ini tetapi dia sangat bergantung padanya. Hanya aspek ini saja yang akan mengusir pria lain. Tidak seorang pun kecuali dia yang diizinkan untuk berada dalam radius 1 meter darinya, Jika tidak, tubuhnya akan bereaksi secara tidak sadar dan dia akan menghindar atau mendorong orang itu menjauh. Ini membuat Le King Ling sangat kesal. Syukurlah, Master Le juga seperti itu terhadap orang lain, bukan hanya dia sendiri. Sederhananya, orang asing, menjauhlah. Dia akan dapat menemukan pria tampan untuk menjadi pacarnya suatu hari nanti. Le King Ling selalu berpikir seperti itu dengan gusar. Dia bahkan berpikir bahwa dia harus menjauh dari Guru Le untuk menemukan hidupnya sendiri tetapi setiap kali dia ingin mengambil tindakan, wajah Guru Le yang sangat tampan ini akan muncul di benaknya secara tidak sadar. Kemudian, seperti balon yang kempes, dia akan kembali ke sisinya. Ini benar-benar masalah yang paling tidak berdaya dan menyedihkan baginya. Dia hanya akan menjadi manajernya, untuk saat ini, dan ketika semuanya sudah selesai, dia mungkin bisa menemukan seseorang untuk menggantikannya. Saya baik-baik saja, Tuan Le menjawab dengan lembut. Dia memiliki senyuman tipis di wajahnya, tapi itu jelas merupakan senyuman yang sopan. Semua penggemarnya akan berpikir bahwa dia santai dan tidak bangga sama sekali, tetapi Le Kingling tahu bahwa ini hanya di permukaan dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Mungkin dia tidak memiliki dunia batin karena kehilangan ingatannya. Konser pertama besok malam, kamu harus istirahat dengan baik untuk hari ini. Baik. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.